PIL Madrid telah mengambil langkah taktis dengan menyiapkan rencana alternatif. Setelah kembali dipermainkan oleh Kylian Mbappe dalam saga transfer yang berkepanjangan di bursa transfer musim panas 2023 ini. Dalam peristiwa yang berkaitan dengan transfer Kylian Mbappe, kabar terbaru menunjukkan adanya titik terang pada musim panas ini. Paris Saint-Germain PSG dilaporkan siap menawarkan kontrak baru kepada Mbappe dan sang pemain juga dikabarkan berminat untuk bertahan di klub tersebut pada musim 2023-2024. Namun, hal ini bertentangan dengan rencana Mbappe untuk meninggalkan PSG pada musim panas 2024. Sementara PSG awalnya berencana untuk melepas Mbappe pada bursa transfer ini, situasi berubah setelah tim tersebut mengalami hasil imbang tanpa gol dalam laga pertama Liga Perancis tahun 2023-2024 melawan Lorient. Kebutuhan akan gol tampaknya membuat PSG mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Namun, keputusan PSG ini berdampak pada Real Madrid. Klub Spanyol ini kembali merasa dipermainkan oleh Kylian Mbappe, seperti yang terjadi pada musim panas 2022. Dilaporkan oleh El Nacional, Real Madrid telah merencanakan tindakan kedua dalam menghadapi situasi ini. Meskipun sebelumnya mereka berniat untuk merekrut Mbappe dari PSG pada jendela transfer ini, klub tersebut telah mengalihkan fokus mereka ke beberapa alternatif potensia. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, awalnya siap mengeluarkan dana besar untuk merekrut Mbappe. Namun, dengan situasi yang berubah, klub tersebut mempertimbangkan tiga pemain lain sebagai opsi pengganti, yaitu Lautaro Martinez, Victor Ossingen, dan Randall Colomwani. Dari ketiga opsi tersebut, Lautaro Martinez menjadi prioritas utama Real Madrid jika upaya merekrut Mbappe kembali tidak berhasil. Keahlian penyerang asal Argentina ini dianggap mampu memberikan suntikan energi signifikan untuk skuad yang dilatih oleh Carlo Ancelotti. Sementara itu, Victor Ossingen menjadi prioritas kedua bagi Real Madrid. Penyerang asal Nigeria ini baru-baru ini mulai bersinar pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023, meskipun konsistensinya masih perlu dibuktikan dalam beberapa musim mendatang.